Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel youtube saya Selamat menonton! Oke everyone, sebelum aku review kafenya, aku mau nanya ke kalian, kalian udah pada nonton drama barunya belum sih yang You Not Blown itu? Maaf ya, durasinya itu kurang lama, karena aku khawatir ntar kalau aku buatnya lama-lama, kurang bagus gitu loh Jadi kalian harus tetap stay tune ya, tunggu episode keduanya Oh ya, ini cafe ini tuh aku buat khusus untuk film barunya ya teman-teman Jadi di film barunya itu bakalan ada-ada kan di tempat cafe ini Oke, gak perlu lama-lama lagi, sekarang aku bakalan review kafenya Oke everyone, sekarang aku udah ada di depan tangga dan Oh ya, supaya gak cepet-cepet, aku bakalan hidupin mudah lambatnya ya teman-teman Oke, satu, dua, tadaaa! Jadi ini cafe estetik yang aku buat Gimana menurut kalian? Jadi ini ya tampilannya Disini itu ada model dua ruangan, yang ini tuh ruangan utamanya Dan yang disini itu lain lagi ya teman-teman Jadi aku harus review dari mana sih duluan Aku bakalan review di sebelah kiri dulu ya teman-teman Nah, di sebelah kiri ini modelnya itu seperti sofa ya teman-teman Dan dominan warna yang aku pakai itu warna pink Atau warna merah jambu ya teman-teman Karena warnanya itu cantik banget Aku suka banget sama warna ini Supaya lebih estetik Jadi aku pakai warna ini deh Disini aku buatnya itu modelan untuk dua orang ya teman-teman Karena bukan biasanya sih Karena di film itu Kelin Kelin kan mau pergi ke cafe berdua ya teman-teman Itu spoiler Aku bakalan kasih spoiler Segitu aja Oh ya, aku lupa bilang ke kalian Kalau yang review ini Kelin ya teman-teman Lihat deh rambutnya itu warnanya agak orange kecoklatan gitu Itu Kelin ya teman-teman Terus disini mejanya aku pakai meja buat meja-meja sekolah itu ya Atau the school Terus Materialnya aku pakai yang normal Dan warnanya aku pakai warna dominan warna jambu lagi Nah ini ada Nomor ya teman-teman Atau nomor meja Karena setelah update itu udah ada nomor meja Jadi aku Taruh nomor meja disini Supaya lebih estetik lagi Next Di tembok ini Kalau kalian lihat disini itu Ada hiasan tanaman Dan ini itu dari Blasom Warnanya itu kesukaan aku banget Jadi tambah estetik gitu loh teman-teman Jadi aku kasih itu Satu meja Satu meja bukan sih Satu meja atau satu kursi itu Aku isi satu hiasan tanaman Oh ya Supaya Flasnya itu bisa berbentuk seperti itu Aku pakai Meja guru ya teman-teman Terus aku balikin Dan dikecilin Jadi seperti itu Materialnya Aku pakai Kayu ya teman-teman Terus diwarnain Warna putih Disini juga sama Ada meja satu Dua Dan Meja ketiga ya teman-teman Sama juga Modelnya itu Ada hiasan tanaman Di bagian dinding ya teman-teman Jadi aku gak usah review lagi Next Di sebelah sini itu Ada ruangan Eh bukan ruangan Maksud aku hiasan Aduh gak fokus banget sih Ini di pojokan ini Karena kosong Aku kasih hiasan ya teman-teman Supaya lebih Aesthetik Aku kasih piano Keren gak sih? Dan pianonya itu warna pink Jadi cantik gitu Terus Kalau kalian nanya Kok tangannya kayak gitu sih? Karena Pianonya itu terlalu besar ya teman-teman Jadi aku kecilin deh Jadi kayak gini Terus di sebelah kanan Piananya itu Ada Outside light Supaya gak kosong Dan ruangannya jadi terang deh Next Di bagian sini Kalian bisa lihat Ini itu Seperti di kafe-kafe Di Pada umumnya Aku kasih Hiasan Di bagian kosong ini Untuk pose-pose gitu ya teman-teman Untuk berfoto Oh iya Nama kafe-nya itu Pink Fairy Cafe ya teman-teman Supaya cantik Cantik banget gak sih? Aku suka banget Modelannya itu Kayak cute-cute Aesthetik gitu teman-teman Terus aku kasih itu Lampu-lampu itu Supaya kelihatan Seperti tumbler Next Di sebelah sini Juga ada Tanaman Blossom Dan warnanya sama ya teman-teman Tapi Blossomnya Aku Gandain Nah di sebelah sini Ada buku Ini itu Gak buat buku Baca aja ya teman-teman Tapi Ini untuk hiasan Ya Boleh juga sih dibaca Seperti komik-komik Kayak komik gitu ya teman-teman Maaf ya Kalau aku ngomongnya itu terlalu Berbelit Karena Aku gak fokus ini Ayolah Kalian kamu harus fokus Disini juga ada Walem Supaya Gak gini Gak kosong Dan terang Oke sekarang aku bakalan Nge-review Tempat duduk Bagian sini Tempat duduk Bagian sini itu Aku pakai Care school Dan desk K itu Nah Sama ya teman-teman Warnanya juga sama Terus tanamannya juga sama Dan disini juga ada Tiga tempat duduk Jadi intinya Yang di sebelah kiri Di sebelah kanan Dan di depan itu Beda-beda ya teman-teman Hmm Ya supaya unik gitu Cafe-nya Kelly Eh bukan cafe-nya Kelly Maksudnya Cafe aku Next Di sebelah sini Ada Kasirnya ya teman-teman Kasirnya simple aja Dan Memkecilin aja Supaya estetik Kalau aku buatnya terlalu besar Dan terlalu mariah Itu bakalan jadi Norak ya teman-teman Jadi aku buatnya kayak gini Aja deh Tinggal diisi Hmm Folie geplen Dan Laptop Kasirnya belum ada ya teman-teman Orangnya kasir Karena nanti di filmnya Aku bakalan isi Next Di sebelah sini Kalau kalian berpikir Coba deh Kayak inget-inget Kalau di atas itu Belum ada yang kayak gini Jadi aku tambahin deh Supaya Supaya ruangannya itu Pisah ya teman-teman Nah Seperti ini Tada Kayak gini teman-teman Oh iya Aku lupa Kasih nomor mejanya Mungkin nanti aku Kalian isi nomor mejanya Teman-teman Atau Nggak usah Disini Tempatnya itu Buat Lesehan Dan mejanya itu Warnanya tetap sama ya Kayak yang ada di ruangan utama Untuk yang disini itu Simple aja Dan sederhana banget Aku nggak isi Bunga-bungaan lagi Gini aja udah cukup ya teman-teman Maksud aku Isi lesehan disini itu Karena disini Kita bisa lihat Pemandangan Tada Oh iya Di film You not alone Itu kan Rumahnya itu Ini ya teman-teman Tapi anggap aja ya Kalau cafe ini Itu tempatnya lain ya teman-teman Aku buat disini Karena indah banget Dan Cucok banget Sekian teman-teman Jadi ini Cafe Estetik Yang udah Aku buat Menurut kalian Gimana sih Cafe-nya Cantik Apa nggak sih What Kok bisa Ketutup Sendiri Oh my god Kalian kejebak dong Yaudah Gapapa Kita nggak usah Kurun Gimana Menurut kalian Ini estetik Apa nggak sih Kalau kurang Estetik Apa ya Karena aku Nggak bisa Buat saya Estetik Mungkin Tapi Bagi aku Ini udah Estetik Teman-teman Dan Cutie Gitu Gara-gara Warnanya Oke Everyone Thanks for Watching Buat kalian Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Request Game Kesukaan Kalian Supaya Aku bisa Langsung Main Game Itu Jangan lupa Kalian Subscribe Teman-teman Subscribe Dari Kalian Itu Sangat Penting Bagi Aku Keling Jista Dan Semua Warga Yang Ada Di Sakura School Simulator Jadi Buruan Subscribe See you Next Video